Pemirsa sepanjang tahun 2022, Kejaksaan Negeri Moro Jambi telah menangani dua kasus dugaan mafia tanah. Dua kasus tersebut berada di Desa Sumber Agung dan Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Kelam. Dua kasus yang tengah ditangani jaksa ini terkait dengan dugaan mafia tanah di Desa Sumber Agung dan di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Kelam, Moro Jambi. Dua kasus dugaan mafia tanah di dua desa tersebut terindikasi tindak pidana korupsi. Untuk kasus dugaan mafia tanah di Desa Sumber Agung berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi biaya pengganti tanah garapan di Desa Sumber Agung tahun 2014. Kejari Moro Jambi telah menetapkan mantan kade Sumber Agung Soeharto sebagai tersangka. Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan oleh jaksa penyidik di rutan Polres Moro Jambi. Selain menahan tersangka, jaksa juga menyita uang sejumlah 64 juta rupiah dari tangan tersangka. Berkas kasus mafia tanah di Desa Sumber Agung ini ditargetkan rampung dan dilimpatkan ke pengadilan pada awal Januari 2023 mendatang. Sementara itu, untuk kasus dugaan mafia tanah di Desa Gambut Jaya, pihak Kejari Moro Jambi hingga kini belum menetapkan status tersangka. Program transmigrasi ini dilaksanakan pemerintah Kabupaten Moro Jambi dengan pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Timur tahun 2014. Dalam program transmigrasi tersebut, Pemkap Moro Jambi sepakat menyediakan lahan untuk 200 kepala keluarga seluas 2 hektare. Tidak pidana khusus, ya Alhamdulillah Kejarsan Negeri Moro Jambi sudah bisa menyelesaikan penanganan perkara mafia tanah. Kemarin kemarin sudah di dalam pengadilan juga, jadi kita tidak main-main untuk di dalam hal mafia tanah. Mudah-mudahan di awal tahun 2023 ini, berkas perkara sudah siap untuk dilimpatkan. Kejarsan Negeri Moro Jambi ini tergolong yang aneh untuk di Jambi. Kebetulan yang ada hanya mafia tanah itu ada di Kejarsan Negeri Moro Jambi ini. Yang kebetulan Kejarsan Negeri Moro Jambi mengangkat 2 kasus mafia tanah. Diketahui masing-masing untuk 100 kepala keluarga dari Kabupaten Pati dan 100 kepala keluarga dari Kabupaten Moro Jambi. Akan tetapi, fakta di lapangan berbeda. Dari 200 kepala keluarga peserta transmigrasi, mereka hanya menerima lahan seluas 0,75 hektare saja. Dalam kasus program transmigrasi di desa Gambut Jaya ini, Kejari Moro Jambi telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Moro Jambi yang saat itu menjabat. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.